Karena yang saya tahu Pak Kiyah ini berbagai upaya, berbagai kegiatan dalam bentuk apapun beliau menginginkan bahwa persaudaran itu ada bahkan selain EPI beliau membentuk simpai. Di dunia penung ini persaudarannya sangat kuat, oleh karena itu maka saya coba untuk bergabung dengan teman-teman dan saya menikmati luar biasa. Belakangan saya baru tahu bahwa Waliullah seorang wali Betawi, Kihaji Malim Syafiyazami, itu walinya orang Betawi itu ternyata juga penggemar ayam penuh. Ternyata juga ada potongnya megang ayam penuh, berarti kita ini temannya Wali semua Alhamdulillah. Dan insya Allah saya rencananya setiap tahun Pak Kamat kita akan mengadakan, mungkin satu saat di halaman kantor Kamat tahun besok kita adakan. Saya disampaikan bahwa tahun depan kita akan laksanakan di Kecamatan Pamulang, insya Allah saya akan siap. Mungkin nanti bisa dalam kaitan dengan hari ulang tahun Kecamatan Pamulang. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai selesainnya acara Jangan sekali-kali memberikan bendera Sebelum ada juri atau apa-apa dari juri yang besar Oke selanjutnya silakan Bapak Dato Juri Memberikan arahan sebelum masukkan acara Bapak Dato Juri Mungkin itu yang dimasukkan jadi ajeng Kenapa tidak kandang saja Atau tidak kurungan saja Jadi memang dimana-mana namanya ajeng ya Akhirnya jadi ajeng Ajeng ya ajeng Ya ini Bapak Ibu yang belum tahu Luar biasa emang kalau sebuah itu Ngambil kata-kata bisa aja gitu Tadi punya ayam namanya siapa? Padasuka katanya Padasuka Pelung? Pelung asli dari Sukamuni Ayamnya masih rahasia ya Jadi nanti ini adalah ajeng-ajeng yang peserta Yang masih pemanasan di luar Ini peserta sebetulnya Kak Ustadz Yang masih banyak yang belum datang Oh banyak? Ini Banten saja belum tumpah ke sini Belum datang Karena terhambat di depan Masya Allah Yang dari Sukamuni juga masih berada di kejalanan Bukur juga masih banyak di kejalanan Insya Allah nanti Target kita hari ini yang minimnya 20-20 Luar biasa Ini kalau mau melihara ayam pelung ini Susah nggak sih Kang? Kalau melihara ayam pelung itu gampang-gampang susah Mungkin sebuah itu luar biasa ya Saya tidak sangka kalau beluh itu ternyata Dari dulu suka yang belum Gampang melihara yang belum Dikatakan susah Mungkin ada sebagainya yang bilang mudah Oh gitu Tapi dianggap boleh juga tidak bisa Gampang-gampang susah lah seperti itu ya Karena perawatannya butuh waktu ekstra ya Ya ini kita lihat ya Itu yang di belakang itu sedang mempersiapkan Jogohan-jogohannya Ada yang kasih makan Ada yang tadi diurut itu Pakai diurut segala ya Kang ya Kalau diurut apanya nih Ada yang nekuk-nekuk kaki gitu loh Oh gini ya Yang nekuk-nekuk kaki Kalau ayam itu Kalau dalam perjalanannya pasti capek Karena dia Seperti mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak disini sekalian ya Belum lihat Atau baru lihat Itu ada kandang yang suka diteng-teng seperti koper Oh gitu ya Nah itu seperti tas khusus ayam Itu namanya kumba atau kisah Nah tadi ada pertanyaan Kenapa diurut kakinya? Ya Seperti kita duduk gibis Kelamaan Pasti pegel Nah itu untuk mengurangi resiko Si ayam tersebut Merasa kakinya tegal Luar biasa ini Ayam pelung Sungguh istimewa Karena Sebentar lagi Ini nanti Seperti apa Jenis perlombaannya Bagaimana perlombaannya Kita akan saksikan Kita penasaran juga ini Bagaimana nanti Kita lihat saja Jadi nanti intinya Ini adalah arena Para jagoan-jagoan ayam yang masih di luar Mungkin masih menyimpan suaranya Nanti segera kita masukkan disini Jadi nanti masukkan kesini semua Ya nanti setelah ada acara pemukaan Dari Bapak Camat Yaitu Bapak Aji Mekromi Dan juga Dari Aba Aji Kisarit Dan juga semuanya Siap-siap Kita akan melaksanakan sesi pertama Oh gitu Disini kita akan coba dengan 30 perungan salam 30 ajeng saja ya Ya Persesi 30 ajeng Ya 30 ayam berarti Ya ini juga Di samping ajengan yang Kita Berusaha untuk menjaga Budaya nusantara Salah satunya ayam pelung Juga di samping ini Juga ada ontel Ya Seperti ontel Seperti tua yang Yang minggu depan Hari minggu Itu juga ada Okta Okta Betul Ya Okta ya Ontel Cinta Tanah air Ya Bagi para pengunjung Yang ingin ikut Osta Silahkan Bisa Kepanitia Juga bisa berhubungan Menghubungi kita Ya Ok Kembali ke ayam pelung Ini Kang Ya silahkan Ayam pelung Itu biasanya Punya usia Berapa tahun Usia ayam pelung Yang bagus itu Yang bagus Untuk suaranya Supaya bagus Biasanya dari usia 7 bulan Sampai Ke usia 1 atau 2 tahun 2 tahun sudah jadi Tergantung perawatan Ya Tergantung perawatan Ya Tapi rata-rata Usia 1 tahun setengah Itu yang sedang maksimal Kalau bahasa manusia Sedang In lah gitu kan Sedang bagus-bagusnya Perpukannya Senang bagus ya Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia sendiri Yang paling bagus itu Dari daerah mana Ayam pelung itu Rata-rata Kalau untuk ayam pelung Karena aslinya Dari Jawa Barat Makanya Bukan kita Berhasil Jawa Barat Jawa Barat Di sekitar rumah Tadi Kami lihat Ada ya beberapa orang Ada beberapa Pecinta pelung Yang membawa Anakan pelung Yang mungkin bisa Dinego ya Atau nanti Yang sudah jadi Biasanya Bisa dinego ya Seperti apa sih Nanti sudah Nah ini Untuk Dewan juri Nah nanti ada Dewan juri Nantilah rahasia lah ya Jadi Seperti apa Jenis lombanya Bagaimana lombanya Nanti yang jelas Ini adalah Arena Arena Pertandingan Pertandingan yang akan Sebentar lagi kita saksikan Suara-suara indah Asli budaya Nusantara Itu ya Yang gagah-gagah Perkasa Ya Luar biasa Silahkan Bapak Ibu Bisa menikmati Suara indah Yang di belakang itu Juga ada yang Sedang merawat Memandikan Mengelus-ngelus Ada yang megang besok Kalau gak bunyi Mungkin di sebelah langsung Itu Santai saja Silahkan Ayam pelung itu Sejarahnya bagaimana Sejarah ayam pelung itu Ya Konon menurut orang tua Terima kasih Itu pertama Bersama dari Cianju Dan sejarahnya juga Yang menemukan itu Mama Jarkasi Atau kita Bilangnya Mama Aci Dari Cianjur Tepatnya di daerah Cianjur Warung Kondang Di daerah Jamut Iba Di sekitaran Area Kakit Gunung Parango Gunung gede Parango Seperti itu Itu tahun berapa Gitu-gitu kan? Kalau masalah tahun Masih Tapi Lama Sangat lama Terus untuk Ternak Ayam pelung Sendiri itu Ada Apa ya Istilahnya yang Babonya Perempuannya itu Ada khusus Atau gimana? Kalau kami Biasanya Ayam pelung itu Mencari bibit yang terbaik Bibit terbaik itu Biasanya dari Terahan yang baik Nah dari indukannya Kalau indukannya yang bagus Biasanya Keanakan juga banyak yang bagus Walaupun tidak 100% Seperti itu Jadi ada Nasab Atau garis keturunan Ada juga nasib Nasab 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 seimbang Dengan nasib Jadi walaupun nasabnya bagus Kalau nasibnya kurang Mungkin Tidak bagus juga Tapi tidak apa-apa Yang peluka tetap Kayak namanya ciptaan Allah Tetap Tetap Karena biasanya Walaupun benar-benar Kurang begitu bagus Kecucuannya yang menurun Seperti itu Luar biasa Ini saya juga Masih penasaran Ini bagaimana ini Saya sendiri Ini masih Sangat penasaran Ini bagaimana Nanti Ayam-ayam Masuk gandang Apakah berbunyi Berlombok Bersaut-sautan Kita dengar Atau masih Tersimpan Masih Dalam Itu book Apa namanya itu Dalam book itu Bagaimana itu Yang buat Bawa ayam itu Kisah Kisah Iya Jadi sengaja Orang-orang Pelang zaman dulu Pertama itu Bagi yang Suka sebut Bagi yang disini Bagaimana hadir Bulu ayam itu Dibungkus pakaian Daun kelapa Daun kelapa Kalau sekarang Dimunjuk Lebih Lebih bagus Yang Otan Ataupun Talib Mana kan Sudah siap Sudah siap Genap di tanggal 7 Agustus 2002 Yang mana kita bisa Berkumpul di tempat Yang sungguh luar biasa Indah Sukaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu di South City Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Yang mana Hal ini Dalam rangka Yaitu Pestival Ayam Pelumun 1 EPI Yang kedua Atas Prakarsa Dari Sepuh kita Guru kita Yaitu Bapak Raden K. Haji Syarif Rahmat Beserta juga Dengan Keluarga besar Dari pada Suka Yaitu Pada Pukul Sunan Kelijaga Yang kami hormati Yang pertama Sepuh Kami semua Baji Syarif Kemudian juga Bapak Cemat Pamulang Yaitu Bapak Haji M.S.E M.S.E Juga Bapak Dari pihak Forest Tangerang Selatan Kemudian juga Seluruh Sepuh-sepuh Dari Pada Pukan Sunan Kelijaga Beserta Ibu Dari Pada Pukan Sunan Kelijaga Juga Dari Pada Pengurus Pusat DPP Hipap Nusantara Kemudian juga Dewan Hipap Nusantara Dan juga Seluruh Pelungor Atau Pencinta Yang pelung Yang ada Disini Semuanya Yang kami hormati Alhamdulillah Wasokulillah Pada hari ini Kita bisa Berkana-sana Melaksanakan Satu kegiatan Adapun Tadi Pembukaan Mungkin Ditunda Karena Waktu Kita Melaksanakan Sisi Pertemuan Kedua Untuk itu Untuk bersikap Waktu Ketua Sambutan Akan Diberikan Pertama Ketua Ustaz Abah Atau Ustaz Awang Sebagai Ketua Melaksana Kegiatan FP2 Ini Terima kasih Kamu Silahkan Di depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Amma Abadu Puji Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari Yang Bahagia Ini Allah Mempertemukan Kita Insya Allah Siratul Rahmi Ini Membawa Tari Persaudaraan Dan Mudah-mudahan Terus Langgeng Salawat Serta Salam Selalu Terjurah Kepada Junjunan Alam Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Assalamualaikum Mudah-mudahan Yang kumpul Hari ini Sejak dari Kediaman Masing-masing Dan Kembalinya Ke tempat Masing-masing Mudah-mudahan Mendapatkan Syabat Darussalam Yang kami Hormati Pendiri Segaligus Penggagas Ketua EPI Festival Pelung Indonesia Orang tua Kita Semua Guru Kita Semua Bapak Kiyai Haji Sarif Rahmat Dan Keluarga Mudah-mudahan Beliau Tetap Diberikan Kesabaran Kehlasan Dan Allah Lindungi Dimanapun Berada Dalam Bentuk Apapun Kegiatannya Yang kami Hormati Bapak Syamat Terima kasih Atas Kehadirannya Beserta Setap Dan Jajarannya Tidak Lupa Yang kami Hormati Bapak Kapolsek Dalam Hal ini Ada Bapak Bin Mas Bapak Dadang Dan Jajaran Posek Yang hadir Saat ini Mudah-mudahan Allah Lindungi Dalam tugasnya Masing-masing Juga yang saya hormati Pengurus Hip-hop Nusantara Himpunan Pecinta Peternak Ayam Pelung Nusantara Mudah-mudahan Yang hadir hari ini Yang tidak saya sebutkan Namanya Satu persatu Kekeluargaan kita Terus terjaga Alhamdulillah Tanpa terasa Persaudaran kita Sudah 3 tahun EPI yang pertama Diselenggarakan Pada tanggal 14 Agustus 2019 Diserua Ciputat Hari ini Allah pertemukan kita Ini wajib kita syukuri Mudah-mudahan terus Perjalanan kita Persaudaran kita Allah jaga Juga Yang saya hormati Manajemen Short City Yang hari ini Diwakili oleh Pak Agus Sip Keamanan Yang telah memberikan tempat Kita harus bersyukur Bahwa tempat ini Diberikan untuk kita Sampai acara ini selesai Dan juga para peserta Yang hari ini Hadir dari Bogor Dari Sukabumi Dari Paneglang Dari Cianjur Dari Bandung Baik yang sudah ada Maupun dalam perjalanan Harapan saya Sekali lagi Semuanya bisa bahagia Semuanya bisa senang Dan terus Persaudaran kita Terus kita jaga Terutama Kang Dode Dan Kang Dian Yang sempat Bermalam camping Disini ya Mudah-mudahan Ini tempatnya indah lah Malam kita ngampar disini Bapak-bapak yang saya hormati Saya selaku ketua Pelaksana kegiatan ini Pertama Memohon maaf Atas Kekurangan Barangkali Tempat ini Tetapi saya yakin Kalau kita sama-sama senang Tidak ada yang Tidak Tidak dipersoalkan lah Kita Berangkat bareng Niat bareng Terus Karena yang saya tahu Pak Kiyah ini Berbagai upaya Berbagai kegiatan Dalam bentuk apapun Beliau menginginkan Bahwa persaudaran itu ada Bahkan selain EPI Beliau membentuk simpai Jadi kalau orang Sunda Simpai itu tali Simpai Simpul Dan simpai itu singkatan Siratu Rahmi Ayam Pelung Indonesia Penggemar Ayam Pelung Indonesia Jadi Disini ada nih Di kawasnya nih Atau di kawasnya Pak Kiyah ada simpai Jadi berbagai kegiatan Mulai dari EPI Simpai Dan lain Halnya Insya Allah sedikit Saya kasih bocoran Tanggal 14 Agustus pun Beliau akan mengontel Kurang lebih Yang sudah masuk 5.000 orang ya Pak Kiyah Ini 5.000 orang Bukan Bukan hal yang Gampang Saudara-saudara Bayangkan 5.000 orang itu Mungkin belum sampai Satu jam Buntut dan Kepalanya itu Terus Dan insya Allah Saya berharap Ini masuk muri Jadi kalau teman-teman EPI demo disana Disini Kita demonya Dengan suara Jadi salah satu Hal yang sangat berharga Buat saya Termasuk saya Melusukan 3 tahun itu Di Pelung itu Ada yang namanya Kongkur Pertama adanya Latber ya teman-teman ya Latber itu Latihan bersama Yang kedua Ada yang namanya Kongkur Kongkung itu Kongkur itu Ngahwangkong Berita Pakur Jadi kita mengimani Sesuatu yang ada Di alam dunia Allah menciptakan Bintang langit Kita iman Itu adanya Allah ada yang mencipta Bahkan Suara Pelung ini Mempengaruhi Kejiwaan pemiliknya Jadi kalau hari ini Ada yang rudet pikirannya Ada yang kurang pas Dalam hatinya Di rumah boleh Berbunyi ayamnya Sampai sini Mungkin saja bisa diam Percaya atau tidak percaya Saksikan hari ini Itulah kegindahan Pelung Dan Pelung itu Penemu pertama kali adalah Mama Ajangan Jarkasi Beliau itu Di Cianjur Nah Bapak-Bapak yang saya hormati Sekali lagi tidak Panjang kalam Saya berharap Yang hadir di sini Bisa memberikan Nuansa Kebahagiaan Artinya Kita sebagai panitia Berupaya membahagiakan Bapak-Bapak yang ada di sini Sekali lagi Mudah-mudahan EPI tidak hanya hari ini Jadi kalau ada satu Ada dua Dan setiap tahun Kalau tidak ada halangan Kita akan mengadakan Setiap tahunnya Sekali lagi Mudah-mudahan Allah pertemukan kita Dalam kebaikan Kami atas nama panitia Mudah-mudahan Semuanya sehat Asbunallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Pak Ustadz Abah ya Selagi Selaku ketahuan itu Di kikitan-kikitan hari ini Ya lupa tadi Saya belum sampaikan Buat sosial itu Terima kasih ya Luar biasa SSTP Tepuk tangan Buat sosial itu Luar biasa Kalau Setiap tempat Bisa dapila Seperti di mendukung Pasti Setiap kegiatan apapun Di masyarakat Akan lebih maju ya Luar biasa Selanjutnya Dari Ustadz Awang Tadi penyampaiannya luar biasa Sangat bersemangat sekali Bahkan betul Beliau sampul berhari-hari Bahkan sampai malam Tadi bergadang Betul gak Ustadz Luar biasa Teruskan ke Ustadz Kita sudah 3 tahun Kerja sama Menurutnya Kedapannya lebih baik lagi Amin Untuk selanjutnya Yang bersingkat waktu Yaitu Sambutan dari Sepuluh kita Bapak Radenki Haji Syarif Rahmat Dipoleh bayan Mengapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Camat Camatan Pemulang Pak Kaposek Kaposek Pemulang Setelah yang mewakilinya Teman-teman dari Hipapan dan Keluarga besar Pelung Indonesia Hadirin Hamba Mala yang dimuliakan Pertama sekali Kami ucapkan terima kasih Atas kehadiran Pak Camat Dan hadirin semuanya Mudah-mudahan Pertemuan kita ini Adalah pertemuan yang Abadi Bukan cuma di dunia ini Tapi juga sampai di surga nanti Insya Allah Kabar yang sampai ke saya Insya Allah peserta FPI Jadi saya punya beberapa kegiatan FPI Festival Pelung Indonesia Dan Tiga tahun lalu Saya sudah bikin HTI juga Haflah Tilawah Indonesia Termasuk Hizbut Tahlil Indonesia Itu kita yang mencalangkan Ketika wafatnya UJ Ini sudah yang kedua Karena saya melihat bahwa Kumpulan teman-teman ini Indah Ada pengusaha Ada pejabat Ada Ajangan Ada Juragan Ada preman juga Mungkin preman ke sini aja Enggak usah yang lain Itu Sangat indah Sangat indah Di dunia pelung ini Persaudarannya sangat kuat Oleh karena itu Maka saya coba Untuk bergabung Dengan teman-teman Dan saya menikmati Luar biasa Belakangan Saya baru tahu bahwa Waliullah Seorang wali Betawi Kihaji Mu'alim Syafi'i Azami Itu Walinya orang Betawi Itu ternyata juga Penggemar ayam pelung Dia ada potonya Pegang pelung Itu guru saya Jadi kalau orang Betawi Sebut wali Ya Mu'alim Syafi'i Azami Itu yang benar-benar Mulamah dan wali Ternyata juga ada potonya Megang ayam pelung Berarti kita ini Temannya wali semua Alhamdulillah Saya pengennya Hari ini kita Kumpul bareng berk Makanya saya tawarkan Teman-teman Yang jauh Yang dari Bandung Dari Garut Dari Pandai Gelang Nginep dulu di rumah saya lah Saya pengennya seperti itu Nginep Tidak usah khawatir Rumah saya walaupun kecil Cukuplah untuk tidur Orang seratus Cukup Kalau tidurnya berdiri gitu Masa ayam pelung aja Berdiri terus kuat Dijemur Pengennya nginep Supaya dari rumah itu Ngontel bareng kesini Di rumah saya Ngontel ada sekitar 60 sepeda Cukuplah buat kita Semua ngontel kesini Kira-kira 1 kilo Sekali lagi terima kasih Atas kehajiran semuanya Mudah-mudahan ini adalah Persaudaraan kita yang abadi Dan insya Allah Saya rencananya Setiap tahun Pak Camat Kita akan mengadakan Mungkin satu saat Di halaman kantor Camat Tahun besok kita adakan Saya tanya Pak Camat dulu Kira-kira setuju gak Pak? Enggak Enggak jelas Ini setuju gak? Ah udah setuju Oke tahun besok FPI di kantor Camat Di halamannya Dan insya Allah Kita tidak ragu-ragu Nggak usah khawatir Berapa ratus pun Berapa ribu pun Insya Allah Keluarga pelung Bisa makan semua Dijamin lah Makan sendiri gitu Sekiranya itu saja Memaaf jika ada Yang kurang berkenan Insya Allah Ini piala Alakadar tanda Kalau saya membuat istilah Simpai Itu karena apa? Simpai itu ternyata Bahasa Sunda kan Sapunya repegat Simpai Simpai itu tali Dan ternyata teman saya Dari Dayak Juga mengatakan Simpai dalam bahasa Dayak Juga artinya Ikatan Pengikat Jadi Singkatannya Selator Rahim Penggemar Ayam Pelungi Indonesia Kalau sekarang ada hipapen Gak apa-apa Tuker aja deh Hipapen ganti simpai Saya gak mau jadi pengurus Saya hanya bikin nama Silahkan pakai namanya Ketua hipapen diganti Menjadi ketua simpai Hipapennya harus ada Susah nyebutnya Saya setuju Saya hanya bikin nama Memang saya sekarang Suka bikin nama pak Suka bikin nama Dulu kita bikin namanya KUPSBB Gues ontel Pakai sepeda bareng-bareng Alhamdulillah Seribu sepeda Bergerak sejamis Dan sekarang kita bikin Besok insya Allah Okta Ontel Sinta Tanah Air Insya Allah akan bareng Dengan Pak Kapolda Pak Pangdam juga Beritanya Kepengen ikut juga Beberapa tokoh juga Akan hadir Kita akan bareng-bareng Ngontel Kayaknya bagus Kalau misalnya ngontel Depannya tongkrongin Ayam pelung Itu keren banget itu Silahkan Boleh didaftarlah itu Ikut bareng gak bayar kok Hadiahnya umroh Insya Allah Saya kemarin Dapet ayam pelung Kiriman dari Sukabumi Katanya sudah hebat disana Sampai disini Stres Rupanya ngeliat yang belanja Dia gak punya duit Makan kelaparan Padahal udah kasih nama bagus Disana namanya Jaya Raya Jaya Raya Jaya Raya Saya ganti namanya Pada suka saja apa Pelung asli dari Sukabumi Terima kasih dan mohon maaf Selamat bersanding Selamat bertanding Ayam-ayam kita Inilah keluarga pelung Kita bangga menjadi orang Indonesia Dan kita bangga dengan Hasil karya Serta hasil alam Indonesia Kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa Dimanapun kita berada Tetap merah putih Ada tidak ada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih semua Atas sambutannya Walaupun singkat Namun padat Jelas arti Jelas makna Kalau bagi saya Sebagai orang bogor Sebagai anak Meranggalua Apapun yang saya katakan Jadi Jadi Gitu aja Pokoknya Kudu Daik-daik Kudu Bagaimana caranya Itulah sepuluh Keju Sarif Luar biasa Wah Yang namanya Sepuluh luar biasa Bukan buat diri depan orangnya Saya Memuja-muja Atau mungkin Menghormati Terlalu berlebihan Tapi dari santrinya Semua pun berkata Kalau sepuluh sudah berkata Tidak ada kata Tidak Tepuk tangan Keju Sarif Dan alhamdulillah Memang Kegiatan seperti ini Terutama kegiatan budaya Beliau sangat menjunjung tinggi budaya Nusantara Di kegiatan apa Beliau pasti dukung Mungkin bagi yang sudah tahu Suara beliau pun Sampai suara ramai-ramai Hapal Luar biasa Selanjutnya Mempersingkat waktu Yaitu Sambutan dari Bapak Camat Pamulang Yang kami hormati Bapak Haji Makroni Kami persilahkan Dan kami Sampaikan Terima kasih Luar biasa Kehadirannya Mensobat Tadi ada Kalimat dari 10 Katanya Pak Camat Tahun depan Di depan Katar Kejamatan Bangulang Tepuk tangan buat Pak Camat Luar biasa Pak Camat Terima kasih Pak Camat Bismillahirrahmanirrahim KIAI Haji Syarif Rahmat Kontes ayam pelung Bapak Ibu yang saya Banggakan Puji syukur Senantiasa kita Panjatkan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Bagi hari ini Senantiasa kita Mengucapkan Rasa syukur Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Masih berikan Nimat Kontes Atau festival Ayam pelung Indonesia Yang ini Kali pertama Saya bisa Menyaksikan langsung Begitu merdunya Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Ayam Yang sekarang ini Kita lihat Ayam pelungnya Luar biasa Tidak hanya Suanya Tapi ayamnya Sangat menarik Sekali Tentunya Terima kasih Kepada Pak Kiai Yang juga Sebagai inisiator Kegiatan Pelaksanaan Festival Ayam pelung ini Yang Kalau Mungkin kita Hanya mengenal Pak Kiai Orang tua kita Guru kita Hanya kerjanya Da'wah saja Tidak juga Alhamdulillah Ternyata beliau Seorang seniman juga Jadi Sangat Mendorong Bagaimana Seni ini Bisa Tumbuh Dan berkembang Di berbagai Kehidupan kita Ya Karena Kalau sudah seni muncul Maka yang ada Keindahan Gitu Pak Kiai Kemudian Pada hari ini Tentunya bertempat Di South City ini Tentunya sangat Menarik Tadkala Tempat-tempat Yang memang Terasa asing Bagi kita Tadkala kita Laksanakan hal Seperti ini Maka akan menjadi Tempat yang Sangat Baik bagi kita Untuk menjalin Komunikasi Dan silaturahmi Ya Dan disini Berbagai komunitas Hadir Tua Muda Bapak Ibu sekalian Ini salah satu Wadah yang sangat baik Yang tentunya Tidak hanya sampai Dengan saat ini Akan tetapi terus Kedepan Bebagai aktivitas Segiatan Dengan inisiasi Pak Kiai Mudah-mudahan Akan semakin Lebih baik Akan semakin Lebih Bermanfaat Untuk masyarakat Di wilayah Kecamatan Pamulang Khususnya Dan kota Tanggal Satu Pada umumnya Kemudian Yang selanjutnya Kita disampaikan Bahwa Tahun depan Kita akan Laksanakan Di Kecamatan Pamulang Insya Allah Saya akan Nanti Mungkin rangkaiannya Bisa juga Dalam kaitan Kegiatan Kau sekarang Hood RI ya Pak Ya Pak Kiai ya Mungkin nanti Bisa dalam kaitan Dengan hari ulang tahun Kecamatan Pamulang Nah ini Ya tidak saja Kontes untuk Ayam pelung saja Mungkin nanti Ada yang lainnya Ada juga Nanti sepeda ontelnya Kita coba Setting dari saat ini Agar Semarak Hood Pamulang Akan semakin terasa Di wilayah Kota Tangerang Selatan Kemudian juga Dalam Kalau Pak Kiai Tahun depan Harus ada Insya Allah Kalau gitu sekarang Saya persiapkan Pak Pak Kiai ya Jadi Kalau misalnya Sekarang persiapkan Nanti itu depan Kecamatannya Kenapangan Nah berarti besok Kita mulai Kita bikin Alun-alun Ya Kita anggarkan 9 miliar Pak Iya Kita anggarkan Yang tanggung-tanggung Emang lagi kerjain Pak Jadi Emang lagi Dikerjakan Jadi Pas nanti Alun-alun jadi Nah itu Ada kontes Ayam pelung Mungkin juga nanti Kalau Pak Kiai berkenan Ada kontes juga Burung berkicau Jadi ada suara ayam Ada suara Burung berkicau Nanti tempatnya Alun-alun itu Mas sudah sangat bagus Konsepnya Dengan adanya Pohon seperti ini Ada Pohon-pohon yang Rindang Dan sebagainya Nantinya Kegiatan-giatan Kemasrakatan Yang muncul Dari inisiasi Masyarakat Ini akan kita akomodir Akan kita kembangkan Sehingga nantinya Kecamatan Pamulang Dengan Ada Tugu Kecamatan Pamulang Kemudian ada Alun-alun Kecamatan Pamulang Tidak saja Hanya Tugu Dan alun-alunnya Yang bagus Tetapi Komunitas masyarakatnya Akan semakin Terasa manfaat Bagi masyarakat Di Kecamatan Pamulang Tentunya Harapannya mudah-mudahan Senantiasa Kita semua yang hati disini Senantiasa berikan kesehatan Alah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Kepada para peserta Para Dewan Juli Dalam kaitan dengan Pelaksanaan Festival Ayam Pulung Pada kesempatan hari ini Mari bersama-sama kita Jujung Digi Sportivitas Dalam Festival ini Mudah-mudahan Acara pada hari ini Berjalan lancar Dan tentunya Mendapatkan Kegiatan hari ini Kita akan semakin lebih Nantinya akan lebih Menyayangi Ayam Pelung Atau ayam sejenisnya Yang menjadi bagian Daripada kehidupan kita Karena tahunya Kalau dulu Pak Ayam jago itu Buat dipotong Buat dimakan Gitu aja Kalau dulu ya Karena belum ada Festival-festival Kalau pagi itu Ayam sudah kukuruyuk Mau subuh Pas habis subuh Itu udah di Amoran tua kita Kalau bahasa betawi Di apa Pak Digebuk Pak Atau di apa yang lagi Diseblak Kalau melombangin itu Ayam sudah Kukuruyuk Kalau betawi itu Diseblak Kalau sekarang diseblak Dimakan 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 Karena mie Pak Itu ya Pak Makasih Pak Giyai Atas sempatan Yang telah berikan Pada kesempatan hari ini Selamat bertanding Dan sukses Untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Bilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Wasyukurlah Bapak Camat Haji Makroniasi Sebagai Camat Pamulang Luar biasa Semangatnya Terutama mendukung Kegiatan kita Dan insya Allah Mendukung kegiatan kita Kedepannya Amin Yerobal Alamin Mudah-mudahan Kedepannya Pamulang Dan Tangsel Lebih maju lagi Dan kegiatan Lebih semarak lagi Dan kami sampaikan Selamat datang Buat Bapak Haji Heri Sebagai Perwakilan DPP Papusantara Dan juga Sebagai ketua DPW Dari Banten Sebelum Andit Setelah acara Sambutan-sambutan Kami minta Bersiap-siap Untuk Yang mengikuti Sesi ketiga Ya Siap Siap Yang warna Selanjutnya Selanjutnya tadi Ada yang mungkin Terlupakan oleh Ketua Penitia Yaitu Penyerahan Centra Mata Dari Penitia Pelaksana Ya Untuk Bapak Kecamatan Pamulang Tadi ada yang Tertinggal Pak Namun Diberikan langsung Katanya Ya Ini Tanah Suatu Selat Rumi Yang luar biasa Tanah kerjasama Yang luar biasa Mudah-mudahan Keharmonisan Antara Pihak Bapak Camat Dan juga Sepudan semua Dipada suka Dan semua Para pelenggar Bisa terjalan Lebih baik Lagi ke depannya Ya Tepuk tangan Dari semuanya Waduh Alhamdulillah Ya Tepuk tangan Langsung Langsung Apa yang saya bilang Tadi kan seperti itu Kalau siapa bilang Ah Harus Nah ini Bake baju sekarang Bake Bacamat Tepuk tangan Buat Bacamat Pemulang Luar biasa Kumpayakun Alhamdulillah Baik Terima kasih Bapak Camat Sepu juga semuanya Terima kasih Untuk sambutan Yang terakhir Dari kegiatan kita hari ini Walaupun beliau Beru datang Namun Alhamdulillah Beliau bisa hadir Yaitu Bapak Haji Heri Ketua DPW Banten Mewakili DPP Pindusantara Bapak Haji Yang pertama Saya sampaikan Sepuh Bapak Haji Heri Ini Ketua DPW Banten Beliau sempat sakit Lama sekarang Baru bisa lagi Karena kangen Sama sepuh Katanya Ini Ketua DPW Banten Ya Bapak Haji Heri Ya Sepata Dua patah-kata Pak Mewakili kami Mewakili DPP Dan mewakili Pak Nusantara Mengat Dipayun sepuh Bapak Haji Atap Pak Tutup Didampingin Di samping kiri kanannya Beliau Ya Bapak Terbagi Sekori Dampingin beliau Didampingin kiri kanan saja Iya Perwakilan DPD Tangerang Dan juga Perwakilan DPP Terima kasih Selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Walahola Walakwatailabillah Amba Badu Yang saya hormati Pak Kiai Ya Haji Sarif Kalau panjang Kadang-kadang Sekolah lupa Mohon izin Yang kami hormati Bapak Jamat Jamatan Pak Mulang Yang saya hormati Para kesepuhan Pelunger Di wilayah Di wilayah Banten Kemudian lagi Tangerang Ya Sudah Banten Jakarta Cianjur Juga ada Tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Tidak mengurangi rasa hormat Hadirin yang berbahagia Yang saya hormati Ijin Ini saya sebutkan Masuk kurang fit Pak Haji Jadi ini hari pertama Saya Ikut kegiatan ini Berdiri pun Rasanya kadang-kadang Suka gemeter aja Alhamdulillah Saya di Dikasihani Diingatkan Dua bulan yang lalu Pasca Operasi jantung Pak Haji Katupnya Bocor katanya Jadi Sampai sekarang Masih terasa Jadi Baik bicara Maupun Jalan juga Masih Cuka gemeteran aja Alhamdulillah Doanya Ya Gak apa-apa Ya terima kasih Alhamdulillah Hari ini Saya masih Diberikan kesempatan Berkat doa Teman-teman semua Para pelungar Senusantara Tentu saja Dalam grup kita Dan Ijin juga Pada hari ini Terima kasih Di tempat ini Kita bisa Berwajah Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah Para pelungar Tentu saja Yang duduk ya Hip-hop Nusantara Daek-daek Kudu Makin solid Kedepannya Beserta dengan Yang lainnya Yang lainnya Tentu saja Dan Kesempatannya juga Saya mengucapkan Selain terima kasih Tentu saja Mohon maaf Karena memang Belakangan Khususnya di Banten Pandegelang Pandegelang Bisa Bisa melaksanakan Kegiatan-kegiatan Kegiatan Khususnya Perpelungan Di wilayah Banten Dan sekitarnya Sekali lagi Terima kasih Pada semuanya Mohon khusus Pada Pak Kiai Alhamdulillah Saya bisa hadir juga Dengan teman-teman Dari Serang Cilgon Juga ada Dan Tangerang Juga ya Mudah-mudahan Ini adalah Satu bentuk Kekkeluargaan Kita Tidak dahi Dengan Hip-hop Itu saja Barangkali Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Mudah-mudahan Kegiatan ini Pangdudu Ya Dipandu oleh Pak Kiai Sebagai sesepuh Perpelungan Masih wilayah Banten Pak Kiai ya Masih wilayah Banten Seolah Nanti Perpelungan Di wilayah Banten Khususnya Hip-hop Nusantara Makin solid Makin maju Ya Itu saja Barangkali Terima kasih Ya Daik Tudai Kudu Gitu Pak Hadudu Ya Terima kasih Barangkali Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Warahmatullahi Wb Alhamdulillah Terima kasih Abang Haji Penyampaian Yang semua Biasa Bermakna Kental Dengan Semangat Yang mana Mungkin Hadirin juga Banyak yang Tahu Ada juga Mungkin yang Belum tahu Beliau Sakit Lama Tadi juga Disampaikan Namun Karena rasa Kangennya Kepada Kita semua Kepada Sepulki Dan semuanya Kepada Para suka Hadirin Hari ini Ya Pak Cucet Kemudian Juga Pak Tadan Semuanya Pak Tenggu Sparderi Terima kasih Dan yang mana Hari ini juga Ada penyampaian Salam Untuk Sepulki Dari Bapak Haji Wanda Mustapas Selaku Ketua Umum Hipot Nusantara Dan juga Bapak Haji Jifri Jaman Yang mana Sebagai Sesetul Hipot Nusantara Bisa Hadir Dan Salam Untuk Semuanya Katanya Salam Buat Sepul Buat Semuanya Koromba Sepul Ayung Belum Ya Kita Balus Oke Para penonton Boleh Menonton Di Area Batas Ini Silahkan Lebih Dekat lagi Menonton Kang Tutup Siap Oh 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 selamat menikmati 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 rekab nilai selamat menikmati 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 juara 1, nomor ajeng 168 nama ayam pelangi, pemilik Alan Sengon, ini diwakili ya, juara 1 oleh siapa pak? langsung, ya, oleh Bapak Kadis Poro DKI Jakarta Alhamdulillah pak berpatut bersama dulu dengan para juara ketua penitian mendampingi di sebelah kiri, silahkan iya, ketua penitiannya Kang Wisda Dawang atau Kang Abah kita panggil untuk juara kategori suara, kita panggil per 5 5 nomor dulu ya, juara ke 20 nomor kurung, 216 nomor ayamnya Kang, sini aja Kang bomber, Alec PBB Tangerang, silahkan bomber juara 19 249 ya, peringkat 19 peringkat 19 249, siapa Kang? Siliwangi Siliwangi ya, Gerwati 15 juara 19 Siliwangi 249 Bogor ya, silahkan Kang peringkat 18 nomor kurung 19 Badar Herman Bogor ya, juara atau urutan ke-17 nomor ajeng 22 Kasnari Johar PPC Nusantara Johan Bang Johan belas sana iya kemudian juara 16 nomor ajeng 2 1 2 siapa Kang? kemudian juara ke-15 nomor ajeng 177 eh, sebentar Kang 2 1 2 tadi siapa? Demplon kemudian 1 7 juara 15 177 Raden Aga Sersan juara ke-14 139 Pajar DPD Kota Serang kemudian juara 13 nomor ajeng 37 Wiralodra Ijadin dari Banjar Negara juara 12 1 115 Legenda Ustadz Dudu Bandung buat para juara 20 sampai dengan yang terakhir ke-4 kami sampai terima kasih untuk piagamnya nanti minta di bagian sekretariat terima kasih selamat untuk para juara tepuk tangan untuk semuanya kita jaga kebersamaan kita jaga kekepakan insya Allah kita jaga selamat 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 nomor nomor 58 nama ayam Rindi Haji Mumu Bandung Rindi Haji Mumu Bandung juara ke-2 nomor kurung 1 kosong-kosong atau 100 nama ayam Balebat Bapak Rohidan KBB Bapak Rohidan KBB Bandung Barat ya Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat Bandung Bandung dan juara 1 nomor Haji 1 0 4 nama ayam Mekar Bapak Rohidan PBB Tanggerang PBB Tanggerang ya silahkan semua ayamnya di depan mata juri di depan semuanya terdengar jelas itulah suara ya juara ketiga yang kehamat baru kita semua oh ya juara satu ini sebelah sini yang menyerahkan sepuh Abu Haji KJ Serif ya KJ Serif yang menyerahkan untuk itu semua pendeklarasi kegiatan perancangan kegiatan dan pengagas ya ada uang pembinaan katanya untuk para juara tambah ketangan dua juara mudah-mudahan lebih berprestasi juara ketiga 500 ribu satu dulu satu oke juara satu dulu silahkan juara satu 1 juta 500 ribu rupiah alhamdulillah MC nya kebagian kan juara satu 1 juta 500 ribu rupiah ya alhamdulillah kemudian juara dua mendapatkan 1 juta rupiah untuk pembinaan ya dan juara ketiga mendapatkan 500 ribu 500 ribu rupiah ya alhamdulillah bapakadis rupiah sepuh dan pajawang dan semuanya foto saya nanti foto bersama ya untuk semua peserta yang ada disini kita nanti foto barang sendiri ya yang mau foto barang kita foto bersama-sama disini ya silahkan para santri juga ikut bersama-sama foto dengan terima kasih semuanya mohon maaf jika ada kekurangan insyaallah dengan izin Allah bismillah dengan bersamaan kita jika tidak ada halangan nanti tanggal 13 November kita akan mengadakan kontes pelung di Ciamis di tempat saya jadi nanti koordinasi dengan semua pengurus hipap dan lainnya untuk pertama kali di Ciamis kita akan kerahkan sebanyak mungkin dan tidak usah khawatir bagi bapak ibu yang berkenan datang disana insyaallah tempat istirahatnya ada di rumah kami di rumah-rumah penduduk jadi seperti Musabakoh tilawatil Quran Musabakoh pelung besok insyaallah disana terima kasih terima kasih berita panggilan untuk selera Dewan Juri yang bertugas Bapak Cacip Kerman Bapak Hendi dan juga Bapak Didan untuk bertemu dulu dengan Panitia dan untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada suruh peserta yang hadir disini dari semua wilayah dari semua unsur foto bersama dulu Dewan Juri yang bertugas selamat menikmati 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 Terima kasih.